Salah satu tokoh swalayan di Jalan Mula Warman di Satroni perampok pada minggu 25 Juli 2021 malam sekirap pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Aksi perampokan tersebut merewaskan seorang satmam yang ditikam menggunakan badik oleh pelaku. Dari rekaman video ini, memperlihatkan pelaku perampokan tengah beraksi di sebuah tokoh swalayan yang berlokasi di Jalan Mula Warman depan Bandara Juwata Tarakan. Pelaku yang mengenakan baju kemeja abu-abu dan menggunakan helm tersebut membawa badik dan mengancam petugas kasir untuk menyerahkan semua uang ke dalam tas yang dibawa pelaku. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku dan telah mengantongi ciri-ciri dari pelaku. Delapan orang saksi dari lokasi kejadian tengah diperiksa untuk dimintai keterangan. Selain itu, motor yang ditinggalkan pelaku di lokasi kejadian juga menjadi petunjuk polisi untuk melakukan pengembangan lebih lanjut. Di sini berkaitan dengan laporan tadi malam ataupun kejadian tadi malam, yaitu menjadi perampokan yang mengakibatkan adanya satu orang korban meninggal bunuhnya. Untuk perkembangan sampai saat ini kami masih mencoba mencari dari pelaku tersebut. Yang mana untuk pelaku sendiri sebenarnya sudah ada gambaran dari kami pengundi sendiri tapi masih dalam pengejaran kami. Di sisi lain juga sampai saat ini anggota juga masih stand by dan juga patroli di lapang. Untuk saksi sudah ada 8 orang yang kita periksa. Untuk saksi sudah ada 8 orang yang kita periksa, baik saksi di TKP ataupun saksi di tempat lain. Selain warga sekitar, ada juga yang sekuriti sempat, kemudian yang bekerja di tempat perbelanjaan tersebut. Selain itu juga yang melihat langsung pada saat kejadian penusukan itu. Kalau dilihat dari lukanya memang ada kemungkinan mengarah ke sana. Cuma itu saya belum berani untuk statement lebih lanjut berkaitan hal tersebut karena masih dalam pendalaman kami dulu. Untuk motor tersebut juga menjadi petunjuk buat kami. Ya tentunya untuk pakai tempat yang lebih lanjut. Yang pasti kalau untuk dari pelaku ada beberapa dari saksi kami pun juga ada yang mengenali karena dari suaranya. Berkaitan dengan berita ataupun informasi yang beredar di masyarakat. Itu adanya informasi kalau untuk tersangka ini sudah tertangkap dengan menyertakan foto seseorang menggunakan baju hitam di dalam situ. Itu kami luruskan di sini bahwa itu merupakan foto yang salah. Atau biasa kita sebut ini merupakan hoax. Karena apa? Foto tersebut bukan merupakan pelakunya. Bukan merupakan pelaku tindak pidananya. Dan juga kami menghimbau di sini berkaitan maraknya ataupun luas sekali penyebaran dari hoax tersebut. Jadi kami menghimbau ke masyarakat untuk lebih selektif lagi dalam menerima informasi ataupun berikan. Karena ini sangat sensitif sekali dan mari kita sama-sama menjaga perasaan dari keluarga, keluarga juga. Terkait foto seorang lelaki yang diduga merupakan pelaku perampokan yang beredar di media sosial merupakan hoax. Pria tersebut merupakan salah satu saksi yang diperiksa polisi.